Hai Cek San Cek San San Ni Ichi ohayo minasan welcome back to my channel sekarang jam 1.41 ini dini hari saya nggak bisa tidur karena tadi abis makan petiduran dan udah lama juga ya saya nggak buat video masak-masak dan kali ini saya akan masak lagi yaitu dari India untuk kali ini saya akan membuat masakan dari India ya ini butter chicken dan biasanya yang kita tahu biasanya kan kalau makanan India itu kebanyakan kan rempah-rempahnya banyak ya umumnya banyak dan untuk kali ini akan saya buat lebih sederhana tanpa menghilangkan rasanya rasanya akan tetap sama seperti makanan India pada umumnya hanya aja ingredientnya ya mungkin tidak selengkap yang aslinya tapi mewakili oke kalau gitu kalian cukup dengarkan dan lihat video ini baik teman-teman jadi disini Yoga Nurazis akan membagikan resep bagaimana cara membuat chicken butter ini adalah salah satu makanan khas India yang cukup populer dan membuatnya ini tidak alas sesulit yang dikira dan berikut adalah resepnya kalau ada teman-teman yang mau bertanya silahkan tanya di komentar ya nanti insya Allah akan saya jawab yang pertama bahannya adalah paha ayam 500 gram pakai dada juga boleh lalu ada blue band kalau kalian punya kalir fat butter atau minyak samin lebih bagus terus ada juga yogurt cimori dua pakai santan juga boleh kalau nggak ada yogurt lah terus ada enam siung bawang putih tiga untuk marinasi ayam yang tiga lagi untuk ditumis bersamaan terus ada jahe tiga kurang lebih dua sendok teh lah kalau dikira-kira terus ada paprika powder terus ada garam masalah nah ini adalah bumbu utamanya ya daripada beli rempahnya satu-satu ini lebih praktis terus ada kunyit bubuk ini untuk marinasi ayamnya ya terus juga ada ketumbar bubuk ini juga bagi ini untuk nanti dicampur di akhir-akhir nih ya lalu ada tiga buah tomat karena butter chicken ini dominan dengan rasa tomatnya juga pakai pasta tomat juga boleh lalu ada bawang bombay tapi kita kali ini akan pakai dua bawang bombay oke yang pertama kita potong dulu ayamnya jangan lupa asah dulu pisaunya biar tajam nah temen-temen potong aja seperti inilah ya potong kecil-kecil nah tuh seperti itu seperti yang saya contohkan kalau mau lebih gede sedikit juga boleh dan jangan terlalu kecil ya nah ini dia hasilnya ini adalah paha ayam yang sudah saya potong kurang lebih sebesar itulah nah yang berikutnya kita akan potong tomatnya temen-temen ini terserah ya mau dibagi empat boleh dibagi enam juga boleh mau dibagi delapan kalau bisa juga terserah lah kita percepat aja ya daripada lama nah yang berikutnya kita akan geprek bawang putih dan jangan lupa ya nanti dibagi dua sama jahenya juga jangan lupa dikupas dan jangan lupa juga dibagi dua untuk ditumis sama untuk dimarinasi sekarang kita iris bawang bombaynya jangan lupa kulitnya juga harus dibuang jangan ikuti tumis juga ya nah udah gitu juga bawang putihnya juga kita iris jahenya juga sama kita iris juga untuk ditumis ya dipotong kecil-kecil jangan terlalu besar ya udah gitu kita pisahkan nah lalu berikutnya apa ya oke sekarang langkah berikutnya adalah kita akan mengulek bawang putih dengan jahenya untuk bumbu marinasi ayamnya sebenarnya bisa sih diiris doang tapi supaya rasanya lebih masuk saya bejak aja pakai ulekan dan hasilnya seperti ini nah sekarang yang penting adalah kita sekarang marinasi ayamnya kita mulai dari kunyit bubuk kurang lebih 2 sendok teh terus tadi ginger garlic paste nya terus bubuk paprika juga sekitar 2 sendok makan lalu merica secukupnya jangan terlalu banyak juga nah ini cimori yogurt kita 120 gram kita masukkan kalau pakai santan juga bisa ya tadi saya udah bilang di awal nah garam juga secukupnya supaya ada rasanya kalau dimana ada merica pasti disitu ada garam lalu kita aduk sampai merata kalau sudah merata kita diamkan kurang lebih 15 menit paling sebentar nah sekarang yang paling penting adalah masaknya ambil panci atau apapun itu wajan juga bisa terus nyalakan kompor dan panaskan minyaknya harus benar-benar panas ya karena kita akan masak ayamnya ini dengan temperatur tinggi dan setengah matang kenapa setengah matang nanti kita finishing di akhir dengan mencampurkan bumbu-bumbu yang nanti akan ditumis jadi kita bikin dulu masak setengah matang kalau misalnya sekarang dibikin matang nanti overcook begitu loh nah teman-teman aduk seperti ini gitu ya pastikan semua ayamnya itu terkena minyak dan jangan lupa ditutup dulu supaya panasnya tetap terjaga nah teman-teman cek dan kira-kira kalau memang sudah seperti inilah kira-kira ya teman-teman bisa matikan apinya lalu teman-teman bisa taruh dulu di piring ya kemudian kita akan masak bumbunya gak perlu dicuci karena disini ada banyak flavor ya tapi jangan lupa kita tambahin lagi minyak gitu ya supaya gak stick ya biar tidak berkerak nah kemudian teman-teman masukkan bawang bombay bawang putih dengan jahe yang tadi sudah kita iris nah kemudian teman-teman aduk rata ya jangan lupa bumbu-bumbu yang tadi tertinggal itu juga diaduk supaya flavornya itu masuk ke dalam bawang dan aduk sampai layu nah kalau udah terlihat layu teman-teman bisa masukkan menteganya ya blue band saya pakai 2 saset blue band yang kecil mungkin kalau dipakai sendok kira-kira 2 sendok makan lah terus jangan lupa masukin tomat ya kenapa tomat ditaruh di akhir karena tomat ini kan mengandung banyak air ya jadinya kita sengaja taruh di akhir dan aduk sampai layu nah kalau sudah mulai layu teman-teman masukkan garam masalah kurang lebih 3 sendok teh lah terus ada bubuk ketumbar 2 sendok teh dan jinten bubuk juga 2 sendok teh jangan terlalu banyak juga nanti overpower rasanya kemudian teman-teman aduk sampai rata ya disclaimer dulu bentar ya seharusnya sehabis ini itu saya harusnya mencampurkan air juga ke dalam pan tersebut tapi karena kelupaan jadi saya lakukan ini setelah proses blender nah kalau sudah layu teman-teman bisa masukkan bumbunya tersebut ke dalam blender supaya tercampur rata pastiin benar-benar tercampur ya teman-teman nah teman-teman bisa lihat kan hasilnya seperti ini jangan lupa kembalikan lagi dan masukkan lagi ke dalam pan dan tambahkan air sebanyak kurang lebih 300 ml harusnya tadi kita lakukan ini di awal sebelum ngeblender agar ada proses big glaze nah masukkan daun salam 2 bunga lawang cengkeh juga dimasukkan ya dan kita kasih seasoning sedikit nah masukkan garam gula juga masukkan secukupnya ya ini teman-teman kira-kira aja micin juga masukkan mau pakai reiko juga boleh lah nah kemudian aduk hingga rata kalau sudah campur rata tinggal tutup dan tunggu airnya atau kuahnya mendidih oh iya lupa kita masukkan juga ayamnya yang tadi ya supaya sekalian gak nunggu lama aduk dulu merata aduk sam aduk rata ya nah kemudian teman-teman masukkan lagi yogurt ya supaya lebih creamy lagi rasanya aduk lagi aduk lagi aduk lagi aduk lagi aduk lagi sampai rata teman-teman bisa lihat ya perubahan warnanya ya dan teman-teman kalau misalnya ingin warnanya lebih merah teman-teman bisa pakai chili powder kemudian kita tutup sampai mendidih nah teman-teman bisa lihat kan sudah mulai mendidih bukan sudah mulai sih memang sudah mendidih dan kuahnya pun mengental teman-teman aduk supaya tidak ada yang gosong di bagian bawahnya dan kemudian teman-teman bisa lihat ya kuahnya sudah mengental dan jangan lupa dicicipi kalau misalnya kurang teman-teman bisa tambahin lagi bumbunya ya dan rasanya wadidaw mantap kalau sudah beres teman-teman matikan apinya teman-teman bisa pindahkan ke dalam mangkok supaya bisa langsung dimakan ya nah teman-teman bisa lihat kan hasilnya nah ambil nasi ambil nasinya jangan lupa ya terus siram butter chickennya di atas nasi kalau sudah bismillah makan amm gimana rasanya hmm enak ya kayaknya ya makan mulu mantap wadidaw nah itu tadi adalah tutorialnya bagaimana cara membuat butter chicken semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman untuk bisa dibikin ya dan bisa dicoba-coba ke keluarga teman sahabat doi gebetan atau siapapun itu terima kasih yang udah mau menonton semoga bermanfaat kalau suka di like kalau nggak suka jangan di dislike ya kalau gitu saya pamit yoga nurazis sayonara abone ya 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 ya